hai oke Assalamualaikum balik lagi ya di channel catri Oke kali ini saya akan share tips ya bagaimana sih menstabilkan video kalau misalkan kita pakai micin ya micin yang model seperti ini ini WU85 HD ya untuk spesifikasinya kalian bisa lihat di deskripsi yang jelas ini kameranya ini pakai kameranya Mobula 6 ya runcam split 3 Nano light ini yang lensanya dari plastik nah ini nanti akan saya kasih tips bagaimana cara menstabilkan kalau kameranya menggunakan kamera selain GoPro karena saya udah punya aplikasi realsteady ya jadi kita akan stabilkan pakai aplikasi realsteady cuman realsteady itu sebenarnya hanya bisa support file GoPro ya selain GoPro itu nggak bisa nah contohnya kayak gini nih nah dia hanya bisa mengeproses file-file yang dikeluarin dari GoPro ya ini ada GoPro naked 6 ya GoPro 6 itu kalau file yang dihasilkan dari ini itu pasti akan bisa bisa di stabilkan di realsteady karena hasil video dari GoPro itu memuat metadata giro yang jadi nggak hanya cuman video MP4 ya tapi di dalamnya itu juga ter-embed ada giro datanya makanya si realsteady itu bisa menstabilkan videonya jadi lebih smooth ya oke balik lagi ya ke sini nah intinya nanti akan ada pemrosesan bagaimana sih hasil output videonya ini nanti kita akan embed dengan metadata giro yang dihasilkan dari black box ya Oh ya jadi pastikan FC kalian itu support black box ya support black box itu artinya apa jadi data-data telemetry record terutama record dari giro itu disimpan di black box ya selama kita terbang nah ini saya kebetulan pakai FC nya i-flat succeed whoop ya ini 2-4s ya support sampai 20 ampere ya kalau nggak salah saya lupa tapi yang jelas ada fitur black box nya jadi black box nya itu hanya 8 Mega 8 Mega itu kalau misalkan store semua data-data telemetry itu kira-kira sekitar 5-6 menit dah untuk nyimpan semua datanya tapi itu cukup lah harusnya karena untuk terbang ini biasanya hanya 2-3 menit ya nanti saya akan tunjukkan caranya bagaimana memprosesnya sampai jadi file yang mirip dengan GoPro ya file raw nya itu mirip dengan GoPro artinya file output dari DVR ini yang udah di embed dengan data-data giro Oke untuk syarat-syaratnya yang jelas yang pertama pastikan FC nya itu udah support black box black box dengan kapasitas apapun ya nih kalau dalam kasus saya ini hanya 8 Mega pet storage atau kapasitasnya terus kemudian yang kedua itu kalian bisa download aplikasi-aplikasi yang ada di deskripsi udah saya jelaskan itu ada aplikasi black box Explorer kemudian ada gpmf emulation tool yang digunakan untuk mengambil data-data dari giro itu ke file video ya kemudian aplikasi penstabilan kayak real steady sebenarnya ada yang versi free nya atau versi open source nya yaitu giroflow itu bisa juga dilakukan di situ cuman dalam video ini ini saya kasih contoh menggunakan aplikasi real steady ya karena itu yang lebih simpel ya hanya load file kemudian tinggal shift udah jadi gitu Oke kita lanjut ya ke step-step pertamanya eh Oke pertama-tama kita buka aplikasi Betaflight konfigurator Nah ini kuatnya udah saya colokin ya via USB oke kita connect nah pastikan yang pertama adalah pastikan FC nya itu udah support black box ya caranya ini kalian menuju ke menu black box nah disini ada tulisan black box configuration ya di bagian black box configuration ini ada pilihan on board flash no logis sama serial port Nah kalau FC yang nggak support black box black box itu biasanya nggak akan ada tulisan on board file sini kalau support black box nah ininya akan ada flash memori ya besarnya berapa di sini ada nih ada sekitar 8 Mega nah ini udah beberapa kali buat saya terbang ya jadi ada space yang udah kepake kalau misalkan mau terbang sebaiknya sih ini dilakukan erase flash dulu kalau misalkan kalian baru pertama kali jadi lebih gampang untuk menandai ini penerbangan yang berapa karena file ini akan kebentuk beberapa file ya atau beberapa penerbangan file itu sesuai dengan ketika kita arming sama ketika kita disarming nah bagaimana cara mengambil file-nya kalau misalkan penerbangan udah tersimpan ini anggap ya udah saya lakukan penerbangan ini kita aktifkan mas storage seperti USB flash disk nah disini kan ada Hai peta flat on progres nah disini ada keterangannya nih file black box itu biasanya diakhiri dengan ekstensi.bbl ya Hai nah ini berarti saya hanya melakukan penerbangan penerbangan satu kali ya cuman ada 001 kalau penerbangan kedua biasanya btfl underscore 002.bbl dan seterusnya nah ini kita bisa kita ambil yang hanya ininya aja atau kalau misalkan kalian ada multiple flight gitu bisa ambil yang btfl all tapi karena ini hanya ada satu saya ambil yang ini aja Oke nah disini saya udah ada dua file ya yang pertama ini file.bbl ya ini adalah file black box ya yang isinya adalah metadata giro dan segala macem hasil flight kita sebelumnya ini jadi udah diambil dari FC nya ini bentuknya itu ekstensinya.bbl lalu ini ada original videonya yang saya ambil dari micro SD yang tertanam di DVR nya runcam split3 lite jadi yang dibutuhkan dua file ini nah sekarang kita akan melakukan buka black box explorer ya kita buka black box explorer nah seperti ini kita open nah ini dua file yang tadi tuh BBL sama videonya ini klik pilih aja semua lalu open nah ini udah keload ya di black box explorer jadi ini adalah videonya kemudiannya ada data-data giro yang penting tugas kita sekarang adalah melakukan sync antara videonya dengan data giro yang tadi oke caranya gimana nah dari video ini kita bisa play nih kita play oke kemudian kita cari momen ketika kita melakukan arming ya di motornya oke kita lihat nah ini ada kita pause ya coba kita pause dulu kita paskan timingnya oke kelewatan kita coba mundur sebentar oke di sini ya di sini ya kira-kira nah setelah dapat momen ketika arming kita klik button yang di sini nih lock sync kita klik yang start lock here kita nah disini akan ada nilai offside nilai ini harus diingat ya nanti ini yang kita akan masukkan di GP emulation nanti oke sama selain di sini kita cek akhir dari terbang itu ada di menit atau detik keberapa ya kita cek di sini kapan landingnya Hai kek kira-kira disini ya ini di menit 3 detik ke-26 ini juga perlu diingat-ingat Oke setelah dapat nilai nilai offset sama n dari flat kita kita buka balik lagi ke explorer tadi kita buka gp.exe ini ya ini adalah GP emulation UI nya nih gpmf emulation UI kita akan load video tadi oke udah keload kemudian load blackboard.blackboard file nah blackboard file ini bukan file yang bbl yang tadi ya tapi file yang hasil eksporan nih karena belum saya ekspor kita ekspor dulu ya nih ekspor CSV jadi yang di load tuh yang bentuknya .csv ini kita ekspor dulu kita klik nah kita simpen namanya kita save aja ya oke kita masuk lagi ke sini kita load blackboard file nah ini berada yang muncul file hasil ekspor.csv ini tadi nih kita load open nah untuk nilai ini start offset ini kita ambil dari yang nilai ini tadi nih 14,6 ini kita masukkan ke sini kita paste n offset kita samakan kemudian start time kita pilih yang 00 ya mulai dari 00 kemudian n time yang ini tadi nih 03 26 detik untuk profilnya ini biasanya saya pilih yang ini session 5 1440 white yang 4 banding 3 ya karena nanti ketika di load di realsterdigo akan otomatis akan jadi 16 banding 9 kita load kamera anglenya kita sesuaikan lah punya saya itu 15 kemudian kalau udah selesai semua pastikan semua inputnya udah bener kalau udah oke kita akan proses video kita klik nah disini udah ada proses ya kita lihat hasilnya apa statusnya di bagian akhir sukses ya nah ini adalah hasil output videonya ini harusnya ada di folder yang sama ada disini nah ini ada beberapa video ya tapi yang kita pakai untuk download di realsteady itu yang ada tulisan outnya nih nah yang ini nah yang ini dan ini adalah video yang udah di embed data-data metadata giro nah sama hasilnya seperti kayak gopro selanjutnya kita akan buka aplikasi realsteady go nya nah kita buka kita load kita pilih yang file yang ada tulisan outnya yang tadi ini kita open nah ini biarkan ini sedang diproses ini mohon maaf ya nggak lama karena memang prosesor PC saya juga nggak terlalu bagus ya jadi prosesnya akan lama kalau misalkan kalian punya GPU atau grafik kart yang lebih bagus harusnya sih prosesnya akan lebih cepat ya jauh lebih cepat nggak apa-apa ini akan kita tunggu aja nah disini dia udah mulai rendering ya udah mulai apa namanya udah mulai menganalisa dari steady go nya tinggal kita cari titik-titiknya yang kira-kira ada ada goncangan itu di bagian mana aja nih misalkan disini ya ini ada sedikit apa goyang gitu kita tambahkan ya oke misalkan disini ya kita lihat mana yang banyak goncangannya oke misalkan disini ya oke ya akan melakukan analisa jika sekiranya udah puas ya dengan apa melakukan adjustment giro di aplikasi realsteady kita tinggal save video nah ini akan melakukan rendering ya ini kita tunggu aja jika prosesnya udah selesai di realsteady go itu akan menghasilkan file dengan akhiran smooth ini nah ini adalah hasil video yang udah diproses di realsteady jadi micin pun juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh gopro jadi nggak usah khawatir tinggal kalian ikuti aja langkah-langkah yang saya lakukan tadi oke paling segitu dulu semoga videonya bermanfaat dan kita lihat ya hasil komparasi secara full flight antara video yang belum distabilkan dengan yang udah distabilkan oke let's go sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya thank you thank you selamat menikmati 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 selamat menikmati